Oke, jumpa lagi bersama saya Mas Edy Kali ini saya mau memberikan tips Mengendarai mobil Secara safety Ya teman-teman Saya ini ada di belakang Kendaraan truk Jalan seperti ini Belok ya dia Jalannya itu berbelok Kalau jalan belok seperti ini Kita tidak boleh mendahuli mobil yang ada di depannya Karena apa Mobil yang di jalan belokan ini Itu yang dari depan itu Tidak kelihatan Jadi ketika mau kita nyalip Lewat kanan dan tiba-tiba ada mobil Nah itu Akan terjadi Kelaka Nah beda lagi Seperti ini teman-teman Kita ada di depan mobil seperti ini Kita ngok ke kanan Ke kanan itu tidak ada Apa ya mobil Tapi jalannya itu Tidak kelihatan Entah itu turunan Kita nanjak Tapi yang sana turunan Jadi tidak kelihatan mobilnya ya teman-teman Atau Di sana itu jalannya sempit Tapi Tidak kelihatan Mobil yang di depannya Dan mobil yang di depan ini Itu sedang rating kanan Ada rating atau Sain kanan dia nyala Nah Sain kanan nyala Mobil yang ada di depan kita Itu ada dua hal Kemungkinan Seperti itu ya Nyala ya Dia mau nyalip Mobil yang ada di depannya Pertama Seperti Tadi sana Ya Dia itu mau nyalip Mobil yang di depannya Makanya dia Rating kanan seperti ini Atau Memberi tanda kepada Pengemudi yang di belakangnya Di belakang terkini Misalkan terkini Sain kanan ya Memberi tanda ke kita Ke saya Sebagai pengemudi yang ada di belakangnya Bahwa di depan itu Tidak memungkinkan Untuk dilakukan Salib lewat kanan Entah itu jalannya sempit Entah itu Jalannya rame Ada mobil dari sana Iring-iringan Atau ada sepeda motor Atau ada apalah Itu adalah sebuah tanda Driver yang berpengalaman Kepada driver yang ada di belakangnya Ya Pengemudi yang ada di depan Kepada pengemudi yang Di belakang terk Itu menandakan seperti itu ya Teman-teman ya Kalau dia rating kanan Nah seperti ini Di bangju seperti ini Hal Z dia dinyalakan Itu juga menandakan bahwa Kemungkinan di depan Mobilnya Itu ada Orang nyabrang Pertama Atau tidak ada mungkin Apa ya Mungkin mobil kecelakaan Atau sepeda motor Atau orang jatuh Sehingga Dia menyalakan Tanda bahaya Seperti ini teman-teman Ya tanda bahaya ini Nah Seperti ini Menandakan bahwa Mobil yang di belakangnya itu Harus Memperlambat Kecepatan Ya Diperlambat Ada apa ini di depan Karena kita yang sebagai Di belakangnya Truck kan Tidak tahu ya Apakah Di depan itu masih lancar Atau ada apa Karena Pandangan kita Terhalang oleh Truck Ada truck yang di depan ini Itu Paham Sudah mengerti bahwa Ada sesuatu Makanya Kita yang di belakang Melihat ada Hazrat Oh Kita memelankan Kecepatan Dan Kalau bisa Berhenti Memberikan jarak Antara Mobil yang ini Dengan mobil yang sana Nah itu teman-teman Memang di jalan itu Harus tahu Apa ya Kode-kode Yang mungkin Saya Masih belum paham Karena saya juga Masih awam ya Dan salah satunya Yang saya tahu itu Seperti itu Mungkin di tempat lain Atau teman-teman Nanti ada Info-info Mengenai kode-kode Yang di jalan Misalkan disana Terjadi Apa ini Longsor Atau apa Jangan lewat sana Ada kodenya Seperti apa Atau disana Ada apa Kodenya Sebagaimana Nah itu teman-teman Sehingga kita nantinya Tetap bisa Apa ya Mengendarai mobil Dengan nyaman Ya Dan juga Yang pasti Safety Aman Nyaman Dan Selamat Sebegitu ya Itu Mungkin Informasi dari Saya Mengenai kode Hazard Atau rating Mobil yang ada Di depan kita Semoga bermanfaat Informasi ini Meskipun Apa ya Sepele Tapi kadang Kalau kita tidak tahu Ada mobil rating Langsung kita nyalip saja Padahal di depannya Ternyata ada Sesuatu Akhirnya kita Apa ya Human error Oke Terima kasih Jumpa lagi Dengan tips-tips yang lain Bersama Saya Mas Yeddy